Saudara, upaya memperjuangkan Sultan Hamid II agar dapat menyendang predikat sebagai pahlawan nasional terus berlanjut. Kemarin Dautila Aston Pontianak berlangsung seminar virtual dan webinar Kuo Fadis, Makna Kepahlawanan Indonesia, mengukuhkan keindonesiaan melalui pengusulan Sultan Hamid II sebagai pahlawan nasional. Kegiatan ini digelar badan kajian MPRRI serta fraksi NASDEM, MPRRI. Sejumlah pemateri memberikan pandangan terhadap sosok Sultan Hamid II, antara lain Mahendra Petrus, peliti yang dengan tegas menyatakan Sultan Hamid II tidak terlibat dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA tahun 1950 yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Berikut pandangan Mahendra Petrus saat diwacara reporter Boy Kusunrat usai seminar virtual dan webinar tentang Sultan Hamid II. Pak Mahendra, fakta apa yang harus diangkat kembali untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Sultan Hamid II? Ya, fakta-fakta yang sudah menjadi stigma itulah sesungguhnya yang harus diklirkan. Contohnya, bagaimana sesungguhnya hubungan dengan Westerling? Nah, fakta-fakta itu jarang kita dengar. Nah, oleh karena itu saya sudah membawakan berbagai autobiografi dari Westerling ya, yang menjelaskan secara jernih bahwa fakta-faktanya Sultan Hamid tidak ada hubungannya dengan Westerling. Pemikiran-pemikiran Westerling dan Hamid, mereka tidak saling setuju. Ya, orang boleh kenal ya, tetapi soal dia mempunyai satu kesepakatan tidak ada. Jadi, fakta-fakta itu harus kita klirkan. Sebab itu sudah menjadi stigma yang selalu berulang-ulang, dikatakan banyak, tidak menggagalkan sosok-sultan Hamid ini untuk bisa diangkat sebagai pahlawan nasional. Karena data tentang persoalan stigma hitam ini tidak pernah klir. Oleh karena itu, tadi saya coba bawakan, sehingga kita sudah tahu, sudah terang beneran ya, data dari anaknya sendiri mengatakan bahwa itu bohong semua ya. Jadi, sekarang kita sudah semakin klir bahwa hubungan dengan Westerling itu sama sekali tidak ada. Selain data yang Pak Mahindra paparkan dan juga ada dari Profesor Mutiahata ya, dan juga yang lainnya itu data apalagi Pak yang bisa diangkat untuk mendukung bahwa Sultan Hamid ini punya kontribusi yang signifikan terhadap negara dan bangsa Indonesia? Misalnya, ikut menandatanganin antara federal, unitarial, melalui KMB, itu sesuatu yang dihilangkan dari sejarah. Nah, harusnya diakui karena KMB adalah starting point keberhasilan dari kita ini merdeka. Tanpa KMB, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan Bung Hatta pun sendiri kan sudah ngomong, kalau KMB sampai gagal, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di Indonesia. Jadi, Bung Hatta sudah mempunyai gambaran, bila ini gagal, maka berkecambuk perang akan begitu panjang. Sehingga dengan ada KMB, semua persoalan-persoalan, konflik-konflik itu bisa diakhiri. Nah, Pak Mahendra, dalam buku Sejarah Yang Hilang, karya Pak Mahendra itu ada kalimat dalam kata pengantar yang secara eksplisit menyatakan bahwa Sultan Hamid Dua tidak punya hubungan dengan Westerling. Ini kalimat dari Adnan Buyung Nasution. Nah, Pak, kenapa kalimat ini sepertinya luput, Pak? Sehingga stigma itu tetap melekat hingga sekarang. Karena begini ya, jadi sejarah kita itu sejarah yang Indonesian centris. Jadi, artinya bahwa kita itu melakukan heroik peperangan dan sebagainya. Tapi yang bersifat diplomasi, seperti yang dilakukan Usulan Hamid, itu tidak pernah dilakukan. Salah satunya itu. Yang kedua, orang memang alergi, karena semangat untuk mempelajari kesejarahan race, itu sudah dibungkam. Nah, itu yang membuat data-data tentang Sultan Hamid pun yang terkait dengan Westerling dan lain sebagainya, tidak mau dibaca. Nah, kalau kita mau menghidupkan, meluruskan sejarah, otomatis kita harus memulihkan nama baik Sultan Hamid juga. Salah satunya, ya, kita klarekan itu. Hal-hal yang bersifat abu-abu, ya kita putihkan, ya. Seminar ini kan untuk memutihkan yang abu-abu. Jangan seminar ini juga membuat hitam, bukan itu. Tapi abu-abu ini kita coba menjadi putih. Itu tujuannya. Menurut Pak Mendra, bagaimana pandangan Sultan Hamid II terhadap paham komunis dan juga Partai Komunis Indonesia pada saat itu? Nah, jadi kekhawatiran Sultan Hamid terhadap Partai Komunis, jauh-jauh hari dia sudah khawatirkan, ya. Paling-paling ada tiga pernyataan, ya. Pertama, dari kesaksiannya sendiri. Bahwa yang sangat dikhawatirkan Sultan Hamid adalah masuknya Partai Komunis. Sehingga Sultan Hamid dapat membayangkan apabila komunis masuk, artinya apabila res ropoh, maka komunis begitu gampang dia masuk. Dan apa yang dikatakan Sultan Hamid itu juga dikatakan oleh kesaksian dari salah satu saksi yang hadir. Bahwa kekhawatiran Sultan Hamid tentang komunisme itu begitu besar. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Sultan Hamid itu sangat anti-komunis. Saya pikir anti-komunisnya Sultan Hamid adalah itu poin penting untuk yang bersangkutan Sultan Hamid untuk bisa diangkat menjadi kepahlawan nasional. Demikian, Mahindra Petrus, pembicara pakar pada seminar visual dan webinar Kofadis Makna Kepahlawanan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.